Masa reses anggota DPRD Kota Manado Lili Walanda Dapil Wenang Wanoya dari Partai Demokrat Acara reses tersebut dilaksanakan di Kelurahan Wenang Selatan lingkungan 4 Kecamatan Wenang Kota Manado Dan dihadiri Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan Lurah Wenang Selatan dan Tokoh Agama Dalam reses tersebut Lili Walanda banyak menampung aspirasi masyarakat yang hadir dalam acara tersebut Keluhan masyarakat Wenang Selatan lingkungan 4 diantaranya pulsa siswa yang sebagian besar warga tidak dapat dari subsidi pemerintah Tanggul sungai di Kelurahan Komoluar, dan saluran selokan harus dikeruk Beberapa keluhan masyarakat dijawab langsung oleh Dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR Dan di kesempatan ini Lili Walanda menyampaikan bagi yang punya usaha, jika mengurus IMB izin usaha di Kota Manado sudah semakin sulit Berikut penyampaian Ketua Komisi 4 DPRD Kota Manado Lili Walanda Dapil Wenang Wanuya dari Partai Demokrat Kalau satu tidak dapat, semua tidak dapat Jadi dan kalau untuk Pak Kambingon, Pak Kambingon P.A. karena SMK, jadi sebukang masuk di rananya pemerintah kota Karena SMA itu mulai tahun 2009 kalau tidak salah atau 2008 itu sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi Kemudian pada saat sakit, masuk rumah sakit, ada tunggakan banyak Dan harus melunasi 50% dulu, Bang Begitu yang saya dapat setiap kali saya tunai Seperti itu, jadi ya kalau memang pemerintah itu ingin membantu masyarakat mungkin seperti itu Kembalikan saja ke Kabupaten Kota, kemudian masalah yang UMKM itu Kebetulan kita punya orang tua, Pak Usaha, toko obat Sulama, toko obat Manado Jaya, lebih toko bilang tekolog Pak Urus, depesiu, habis waktu Jadi saya sebagai anak membantu mengurus Dan sekarang ini pengurusan itu ribet sekali Pertama mesti urus NGB NGB ini nomor izin berusaha Satu orang, satu NGB Jadi mau usaha apa saja itu cuma satu depan nomor, NGB Di situ harus kasih masuk email, password dan sebagainya Dan dia berlaku bukan nanti so golongan menengah Dia 0 sampai 50 itu masuk usaha mikro 50 sampai 500 juta itu menengah Eh, kecil Kecil Nah, 500 ke atas itu yang menengah Nah, jadi sebenarnya Kalau dia bilang 50 sampai 500 Berarti itu yang di bawah 50 Nak perlu urus izin, kan? Tapi karena dia bilang 0 sampai 50 itu Usaha mikro Berarti sedangkan itu Tukang baju wal gado-gado Semesti urus ini Dan bukan cuma izin Cuma Bukan cuma email, dong minta SLP ke apa tuh layak Pokoknya lingkungan Untuk lingkungan SPL, kan? SPL Mesti urus itu dulu Tapi itu memang lah Ayat Mengerai menjadi 10 ribu, kan? Menjadi 30 ribu Tapi di P yang lain-lain Selain suka luar NGB Masih juga harus urus izin usaha Kalau di bawah 500 juta Namanya izin usaha mikro kecil Nah, disitu Dorang mau minta Sertifikat Apabila Milik sendiri Kalau bukan milik sendiri Berarti bukti sewa Tuh Kemudian ada SLF Sertifikat layak fungsi Mulia apakah itu bangunan Untuk berusaha Itu masih kuat Atau membahayakan Itu panjang Nah, sekarang Kalau dorang mau Misalnya kaitkan dengan ini Bantuan ini Kenapa mesti mau tanya-tanya Palura Lihat saja Data yang Tersimpan di PTSP Dinas Perizinan terpadu Satu pintu Berapa banyak Yang terdaftar di situ Berarti yang tidak terdaftar Berarti bukan Pengusaha Karena nanya bau rusak Chandra Matosulut Hotline News Melaporkan dari Sulawesi Utara